Pantun dari kecematan Sambung Makmur, kulit nyur ngarannya sabut, hampa bani harus digumba, kami datang ke MTK Gambut, ikut semua cabang lomba. Pantun dari kecematan Sambung Makmur, kulit nyur ngarannya sabut, hampa bani harus digumba. Jalan Ahmad Yani, km 12 Gambut, Jumat sore. Peserta nampak semangat mengikuti pawai ini di sepanjang rute yang dilewati, usai pawai taarup Bupati Banjar Haji Saidimansur membuka bazar MTK yang diikuti 20 kecamatan serta stand lainnya. Bazar MTK ini menjadi kesempatan yang baik bagi peserta untuk mengenalkan hasil ekonomi kreatif yang mereka miliki. Ini adalah kegiatan awal yaitu kawai taarup, selanjutnya nanti malam akan dilaksanakan opening pembukaan, seremoni, dan tentu nanti akan toko agama toko masyarakat. Serta tentunya ini menjadi spirit dan semangat bagi kita semua, pangkutan banjar mendapatkan luar umum. Dan tentu ini menjadi vitamin bagi para kapilah, para peserta untuk mengisi kegiatan MTK nasional tingkat kabupaten yang ada di kecamatan bangun. Tadi sudah kita juga mendapat kesempatan untuk membuka kegiatan bazar yang mana selama ini kegiatan MTK pastinya bukan hanya pawai, tetapi juga mengenalkan produk ekonomi kreatif di setiap momen. Tentunya tadi juga kita melihat bahwa betapa luas dan potensi di setiap kecamatan ada, baik itu rohan makanan, kerajaan tangan, dan segala macam. Dan mudah-mudahan tentunya produk ini bisa dipromosikan lebih jauh lagi, dan tadi juga sampai di ekspor sampai ke luar negeri. Mudah-mudahan mereka juga terus menggali potensi dan kreativitas sehingga produk-produk lokal kita ini bisa lebih unggul lagi daripada daerah lain. Untuk pemandukan sudah fix dan aman, sudah memang ada 40 rumah, 3 rumah untuk Dewan Hakim dan Panitra, kemudian 37 rumah itu untuk kecamatan. Karena banyak kecamatan yang untuk laki-laki dan perempuan kami pisahkan, kecuali yang jumlahnya sedikit kami kumpulkan satu rumah. Tempat pertandingan ada 10, satu panggung utama, kemudian 4 di sekolah-sekolah antara lain SMA Benua, kemudian SMA Gambut, SMKN Gambut, dan Mada Salih Gambut. Kemudian sisanya 5 di masjid-masjid yang tersebar di 2 kelurahan dan 2 desa. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.